Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini, kita akan membahas tentang persiapan SBM PTN, Mandiri, Beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh seputar jurusan psikologi. Halo teman-teman, siapa nih di sini yang ingin masuk ke jurusan psikologi? Wah, pastinya banyak ya. Tapi apakah teman-teman sudah tahu secara lengkap mengenai jurusan psikologi? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang berpikir bahwa lulusan psikologi itu bisa membaca pikiran orang lain. Apakah hal tersebut benar atau salah? Atau mungkin teman-teman masih bingung dengan perbedaan jurusan psikologi SOSUM dan juga Saintec? Daripada makin penasaran sama hal-hal lainnya, yuk langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya. Secara simpelnya, psikologi adalah ilmu yang mengenalisis perilaku dan fungsi mental manusia. Melalui ilmu psikologi, kita diajak mengenal diri kita, orang lain, serta cara bersikap dengan lingkungan. Jika kamu masuk ke jurusan psikologi, ada banyak sekali hal yang dapat kamu pelajari. Jangan sangka hanya sekadar menobak-nobak karakter seseorang aja ya teman-teman. Di semester awal, biasanya kamu akan dikenalkan dengan sejarah dan tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan ilmu psikologi. Kamu juga bakal ketemu dengan mata kuliah psikologi umum yang membahas berbagai teori secara mendasar seperti hakikat ilmu psikologi, pengertian memori, persepsi, emosi, keperbadian, stres, dan juga lain sebagainya. Di semester kedua, kamu biasanya akan mulai mempelajari tentang perkembangan manusia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Di semester tiga, semakin banyak cabang ilmu psikologi yang akan kamu temui. Di antaranya adalah psikologi organisasi, klinis, pendidikan, sosial, dan juga val. Biasanya di semester tiga ini, kamu akan mengambil mata kuliah peminatan yang cocok dengan passion dan pekerjaan yang kamu inginkan setelah lulus nanti. Di semester empat dan lima, saatnya praktik. Biasanya, dosenmu akan memberikan tugas observasi dan juga wawancara. Kamu akan diminta untuk mencari, menganalisis, dan juga mengaitkan kasus yang sering terjadi dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya. Kamu juga akan diajarkan cara menggunakan alat ukur dan juga penilaian jawaban. Nah, kemudian di semester enam, mata kuliah akan semakin mengerucut karena biasanya ada peminatan dari materi dasar di semester tiga. Kalau kamu ingin berkarya di perusahaan, kamu disarankan untuk mengambil mata kuliah peminatan PIO atau Psychology Industrial and Organisational. Kalau kamu mau lanjut S2 dan juga buka praktik, kamu bisa mengambil mata kuliah peminatan Psikologi Klinis yang membahas gangguan kesehatan mental. Nah, mungkin teman-teman juga masih banyak yang bingung nih dengan perbedaan jurusan Psikologi Sosum dan juga Saintec. Namun, ternyata tidak ada perbedaan signifikan antara jurusan Psikologi Sosum dan juga Saintec tersebut. Perbedaannya hanya ada di perspektif dari setiap universitas dalam menyaring calon mahasiswanya saja. Universitas yang mengelompokkan Psikologi dalam ranah Saintec adalah UNPAD dan juga UNS. Sementara universitas yang mengelompokkan pada ranah Sosum adalah UI, UGM, dan juga yang lainnya. Lalu, kita akan membahas tentang keahlian apalagi yang bisa kamu dapatkan saat lulus dari jurusan Psikologi. Yang pertama, kamu akan memiliki kemampuan untuk menganalisis permasalahan individual. Selama 4 tahun berkuliah, kamu dilatih untuk dapat memahami permasalahan secara mendalam dan juga detail mengenai orang dan juga perilakunya. Yang kedua, kamu memiliki kemampuan untuk mengolah data kuantitatif dan juga kualitatif. Selama kuliah, kamu juga akan terus dilatih seputar metodologi dan analisis pengolahan data, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Untuk data kuantitatif, kamu akan menganalisis data-data ringan sampai dengan data besar yang sangat kompleks dan juga multidimensional. Untuk data kualitatif, biasanya berisi narasi panjang dan menggali hal yang dalam. Kamu akan menganalisis seputar kehidupan beberapa orang pada populasi khusus yang dijadikan suatu kasus. Yang ketiga, kamu akan memiliki kemampuan untuk membuat modul pelatihan ataupun program. Dengan pengetahuan yang sudah kamu dapat, kamu diharapkan bisa mengaplikasikan menjadi sebuah modul pelatihan ataupun modul program pendidikan untuk kebutuhan tertentu. Kemampuan ini dianggap salah satu yang paling penting dan juga menjual yang diharapkan dari seorang lulusan pendidikan psikologi. Psikologi merupakan salah satu prodi yang paling banyak dicari dalam dunia kerja. Kemampuan lulusannya untuk menganalisis perlaku dan keperbadian manusia tentunya sangat bermanfaat untuk berbagai macam industri. Seorang sarjani psikologi dapat berkarir sebagai konsultan psikologi atau psikolog. Ahli psikometri yang tugasnya membuat pengukuran psikologis, pengajar psikologi, dan juga rekruter atau talent acquisition di berbagai perusahaan. Wah, ternyata ruang lingkup jurusan psikologi sangat luas ya teman-teman. Semoga cita-citamu untuk berkuliah di jurusan psikologi di kampus impianmu tercapai ya teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri juga komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya. Sampai bertemu lagi!